Hei, what's up, Mabru? Selamat datang di Ocea Desa Tomagal. Lias Ocea Main Game. Oke, Mabru, apa kabar, bro? Kalian baik-baik aja, kan, ya? Kalian gak ada sakit, ya? Apa kalian lagi sakit, nih? Gara-gara rumah kalian kebanjiran? Gak ada kebanjiran, ya? Oke, oke. Jadi, kalau kalian gak sakit, ya? Kalian, yaudah, main aja, nih. Ocea kasih tau sensitivitas terbaik Ocea, ya? Sensitivitas untuk kalian yang jadi raser. Untuk kalian yang pengguna senjata MSMC. Pengguna senjata PDW, kayak Ocea, nih. Ini ada invite, oke? Cancel dulu, maaf, ya, bro. Karena mau kasih tau, ya? Aku mau fokus ke kalian, nih, Ocea. Mau fokus ke kalian, pokoknya. Oke, jadi, kali ini Ocea bakal kasih tau sensitivitas, settingan Ocea, attachment, dan lain-lain. Tapi kok panas, ya? Oke, bentar, ya. Kali ini. Sabar, ya, bro. Oke, kita langsung aja, nih, bro. Ocea kasih tau sensitivitas Ocea kita buka, nih. Yang ada gear-gear-nya, oke? Kalian cocok banget, nih. Kalau kalian pengen jadi seorang pengacak-ngacak, kayak frager, gitu, loh, ya. Yang ngacak-ngacak, misalnya kayak video sebelumnya, Ocea Made in New Town, itu kan Ocea pakai PDW. Yang ngacak-ngacak-ngacak gitu, kan? Ya, ini cocok, nih, sensitivitas untuk kalian, ya. Asli, kalian auto-jago, deh. Gak tau sih, ya. Harus latihan juga, harus dibiasain. Kalian pakai sensitivitas ini, oke? Oke, sekarang bercakap setelah, ya. Ini dari Rotation Mode, ya. Pokoknya MP Mode, ya. Ocea karena jarang main BR. BR paling kalau lagi nge-jockey juga, sih. Itu juga jarang nge-jockey, paling ngasih ke temen. Oh, iya, tadi kalian ngomongin jockey. Yaudah, sekalian aja, nih. Kalau kalian mau nge-jockey, ya. Kalau kalian pengen agent atau pengen, ya. Pengen agent, sih. Pengen top global, ya. Kalian langsung aja cari di Instagram, ya. At kitajockey.in. Langsung aja, itu, oke? Itu, wah, itu sih. Yang jockey itu top global semua, bro. Oke, dari bermacam, berbagai macam e-sport ada. Dari Bigetron, Nara, KSP, banyak, dan semuanya, oke? Kalian gak usah ragu-ragu, ya, sama penjokinya. Itu langsung, langsung kelar, kalian, ya. Dalam beberapa jam aja, kalian udah legend, pasti. Oke, kita langsung aja, nih. Kita langsung, intinya, bro. Sensitivitas, ya. Oke, dari Rotation Mode, nih. Acceleration Value-nya, tuh, 124, oke? Ini, sensitivitas update. Ya, dan sebelumnya, ojah, sebelumnya pernah pake, eh, pernah pake lagi. Pernah bikin sensitivitas, tuh. Udah beberapa bulan yang lalu, sih. Udah lama. Nah, sekarang, ojah update lagi. Karena, ya, sewaktu-waktu bisa berubah, ya. Agar performa main kita, tuh, berkembang, oke? Oke, lanjut, nih. Sensitivity Switch. Ini Switch while opening ads. Oke, ya. Kalian boleh, lah, setting-annya. Samain ke, ojah. Sensitivity preset-nya, tuh, custom, ya. Ya, custom, lah. Karena, ya, kalau mau diatur, ya, custom. Oke, kamera sensitivitas, oke, bro. Standarnya 72, kalian lihat, ya, tuh. Terus, ADS-nya 130. Ini sebenarnya beda dikit, sih, sama video yang ojah bikin sebelumnya, bro, ya. Cuman, ya, udahlah, lah, kalian. Kalau mau ikutin yang sebelumnya sama ini, sih, gak jauh beda juga. Cuman, ya, udah, ikutin ini aja, ya. Karena, ya, setting-an ojah yang terbarunya, ya, ini, yaudah, oke. Abis itu lanjut, ya, kita ke Tactical Scope 121. Dan sniper-nya 64. Oke, bro. Nih, kalian boleh ikutin juga, nih, sniper-nya, bro, ya. Karena ojah, tuh, kadang, kalau turnamen, atau scream, atau apa, gitu, ya. Kan, tim ojah ada yang sniper. Dan ojah, ya, pakai PDW, ya, berarti rusher, dong, ya. Nah, kadang tuh, kalau sniper ojah mati, ojah ambil sniper-nya, gantiin sniper ojah yang mati ini, gitu. Karena sniper tuh penting dalam tim, ya, bro, ya. Nah, ini sensitivitasnya boleh juga kalian pakai, nih. Cuman, ini menurut ojah agak berat, sih, sensitivitasnya yang ojah pakai itu agak berat. Terus lanjut, nih, firing sensitivitas, oke. Kita ke standar, ini 78, ada SS-124, taktikalnya 121, dan sniper scoop-nya 62. Ini, ya, ini firing, nih. Bedanya firing sama kamera tuh, ya, kameranya tuh kayak sebelum nembak, gitu, loh. Kalian masih jalan-jalan, kalian nge-scope, gitu-gitu, ya, kalian slap gini, itu sensitivitasnya. Nah, kalau firing tuh ketika nembak, ya, kalian jadi harus tahu perbedaannya, oke. Karena ketika nembak sama kalian sebelum nembak, itu beda sensitivitasnya. Dan selanjutnya itu ada gyroscope, ya, bro. Gyroscope, nih, ojah kan kadang suka main gini, kan, ya. Kalau kalian di video sebelumnya, ojah tuh kadang muter, apa, ya. Gini, 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 gitu, ya, kan. Nah, ini pengaruh. Biasanya, ojah tuh gyroscope, ojah pakai banget ketika musuhnya kayak... Kan sama-sama rusher, nih. Sama-sama rusher, terus tabrakan, gitu, ya, dari berbagai arah. Misalnya, ini ada tikungan, gitu, ya. Kan bisa gini. Kan gak sama-sama gak liat, ya, sama-sama gak tahu. Se, ojah yang ini, se, gini, ketemu sama musuhnya. Otomatis, ojah harus muter dong ke belakang, kan. Harus cepet-cepetan, ojah. Ini bantuan ojah, ya, dong. Pake jadis kepaku gini. Bantuan ojah slide gini sama, eh, bapakku viking. Eh, sabar ya, ini temen ojah ini, ya. Sabar ya, mainnya nanti, ya, lagi ngebikin konten, gitu. Ya, jadi, sampe mana tadi, ya, lupa. Ini standarnya 71, ADS-nya 56, Terus, practical scope-nya 29. Ya, pasti kalian jarang sih pake practical, ya. Pasti pake red dog. Red dog atau enggak, ya, gak pake scope, gitu loh. Sniper scope-nya 34. Nah, ini ojah juga cocok, nih. Kalian boleh ikutin deh, kalau misalnya kalian pengguna sniper juga. Ini cocok juga, menurut ojah, ya. Nah, oke. Abis itu, selanjutnya kita ke... Besi, kali ya. Nih, besi. Kalian boleh ikutin deh, boleh ikutin nih. Besi, ojah tuh. IMSS, ojah on-in, quick round, from prone, ya, ojah on-in juga. Terus, ini juga. Ya, kalian ikutin aja semuanya, ya, ojah. Ojah gak pake fast throw, grenade, gitu loh. Ya, karena lebih suka yang manual-manual, gitu loh. Joystick auto sprint. Ya, ojah on-in, fix joystick, enggak. Ya, ikutin aja nih, ojah. Slate, ya. Nah, kalau ADS, ojah tuh mainnya tap to edge. Ya, tap to ADS, gitu loh. Ojah lebih suka yang nge-tap daripada yang nge-hold, dan yang lain-lain. Bentar nih. Tuh, kalian lihat ya, tuh. Di avenge mode, shooting mode, ojah tuh custom. Custom, tapi ojah pakenya tuh kayak hip-fire. Nggak ADS sekali nge-tap, langsung nembak. Kan biasanya kan orang-orang tuh pake yang sekalian gitu ya. Nge-scope, langsung nembak. Nah, kalau ojah enggak. Kalau ojah, ojah scope dulu, baru ojah tembak, gitu. Enaknya pdw gitu sih. Sebenernya semua senjata, ojah gitu. Enakan gitu. Tapi tergantung enaknya kalian juga. Kalau kebanyakan sih orang-orang pake yang one-tap ADS, gitu. Sekali pencet, ya. Oke, tadi basic-nya belum ya. Belum sampai situ. Oke, ojah harus kasih tau kalian yang ini dulu. Display left fire button. Oke, on it. Slide. While running. Tap crouch while sprinting-nya di on it juga. Tuh, ya. Always print. Tidak. Certificatnya nih, kalau kalian mau ikut juga boleh nih. 65, garis stop. Always on, pokoknya. Kamera FOV ini. Kamera ini tuh ngaruh banget, ya. Kalau kalian digedein kecilin, ya gitu ya. Itu bisa ngaruh. Kayak larinya jadi pelan, gitu. Keliatannya doang. Tapi aslinya tuh lari kita sama temen tuh sama aja, gitu. Temen atau musik sama aja. Cuma tidak dikeliatannya aja. Terus, weapon aim. Itu nggak ocak defense sih. Oke. Abis itu kita langsung ke control ya, bro. Langsung ke controls. Oce, bukan simple mode. Oce ke advance. Nih, kalau kalian mau lihat settingan Oce, Oce tuh kayak gini. Jadi disini ya, disini ada tembakan. Tembakan Oce yang nggak langsung nge-scope. Jadi Oce manual, disini scope-nya. Dan disini, piso. Kecil banget. Piso sama auto-scope dan nembak itu. Sekaligus. Disini analog. Jadi kalau Oce mau miso, misalnya depan musuh gitu ya. Mau miso, mau iseng gitu. Mau nge-troll misalnya ya. Oce mau bokongin. Jadi tinggal kesini aja pencet. Kesininya. Gitu. Tapi kalau lebih gede ya lebih gede tembakan Oce itu. Yang langsung nge-scope. Kan Oce ini jatuhnya hip-hip ya. Hip-fire. Terus Oce ultinya taruh sini. Scope sini udah dikasih tau kan tadi ya. Disini ada map disini. Map Oce disini. Settingan disk gini. Senjata disini. Kayak biasa. Ini crouch. Ada lompat. Ya gitu aja sih, bro. Ya. Sebenernya settingan Oce ini nggak jauh beda sama settingan sebelumnya. Yang kalau di layout ya sama settingan PUBG. Yang disini layout PUBG sama ini tuh kayaknya sama aja. Nembak disini. Nge-scope disini. Nge-crouch lompat disini. Senjata sini. Ya sama aja ya. Nggak beda jauh banget gitu loh. Abis ini kita ngapain? Kayaknya udah Oce kan setau semua ya sensitivitasnya ini ya. Ya ini pokoknya Oce kan setau aja. Oce tuh suka pake PDW. Sebenernya Oce bisa semua senjata bisa. Tapi Oce karena rolnya raser ya. Oce kan sekarang lagi di esport. Oce roler raser jadi Oce fokus PDW. Senjata signature Oce ya kan. Ini cocok untuk kalian yang jadi raser pake senjata PDW, MSMC, atau AKS, atau apapun itu. Itu cocok loh. Type 25 Oce kadang juga pake. Ini masih cocok juga. Terus sniper ya. Kalian boleh deh pake sesuka kalian ya ta. Dan kalau emang enak sensitivitasnya kalian boleh komen lagi bro. Ya dateng lagi ke video ini. Komen langsung di bawahnya ya. Testimony itu. Ceritanya testimoni gitu ya. Komennya yang bagus ya. Anak yang jelek-jelek juga. Oke. Dan yap. Oke bro makasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta aktifkan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Oce Desa. Panggil gue Oce. And see you in the next, 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 next. Next video. See you next. Sampai jumpa di video selanjutnya.